selamat pagi siang sore malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melanjutkan pembahasan kita mengenai reservoir sekarang akan saya sampaikan terkait dengan biologi dan petrofisik reservoir reservoir karbonat yang sebelumnya adalah untuk reservoir plastik di YouTube yang lain baik batuan karbonat bagaimana kita ketahui ini adalah batuan yang mengandung mineral karbonat CaCO3 lebih dari 50% dan pembentukannya melalui dua cara yaitu secara biomineralisasi oleh organisme dan kemudian pengendapan langsung secara biomi dari air laut sehingga terbentuk CaCO3 dan material utamanya nanti ada yang disebut sebagai alogem kemudian alogem itu ada dua macam yang skeletal dan non skeletal kemudian migrit atau mikrokristal kalsit yang kadang-kadang kita identikan dengan metrik dan spalit atau spalit kalsit yang kita identikan dengan semen pada silisih plastik nah eh batuan karbonat sebagaimana kita ketahui terbentuknya pada suatu lingkungan pengendapan yang khusus yaitu lingkungan pengendapan di laut dangkal yang jernih yang kaya akan nutrisi ya seperti kanan ini kita lihat temperaturnya juga terbatas antara 25-29 derajat sehingga ini biasanya terbentuknya di daerah tropis sampai subtropis saja dan terbentuknya pada satu lingkungan yang khas sehingga terbentuk apa namanya seri indapan yang cukup terbar dan membentuk suatu apa namanya satu kenampakan di dekat pantai itu atau bahkan mungkin tidak di pantai itu yang cukup luas yang kita sebut sebagai platform nah dari kabinet platform itu ada dua macam nanti ada kabinet yang rem yang tetes dengan apa namanya dengan sel dengan sel dengan pantai yang kadang-kadang kita sebut sebagai sel atau paparan namun ada juga kabinet platform yang terpisah di dalam apa namanya terpisah dari daratan itu kemudian yang kita sebut sebagai bank nah ini kalau kita lihat di paparan atau shelf itu nanti ada ada empat jenis bentukan shelf yang utama untuk apa namanya memungkinkan terbentuknya batuan karbonat yaitu biasanya ini terbentuk pada kratonik maupun pada cekungan intrakratonik ya misalnya ini apa yang yang kita sebut sebagai rame karbonat platform yang sangat umum biasanya nanti akan ada force loop-nya yang cukup curam di sebelumnya itu ada self-age yang sebagai pembatas barriernya ini cukup landai di bagian self-nya ini bisa antara 10-100 km kemudian ada self-age dan kemudian ada yang rame kemudian yang unrame itu prinsipnya di atas di depan sini tidak ada penghalangnya dan hingga dia langsung masuk ke apa namanya besin yang lebih dalam sedipin sedipin yang ada di daerah paparan sini cepat-aparan terbuka sini dan ini biasanya tidak berkembang karbonat rift di tempat yang seperti ini kemudian seri yang ketiga itu adalah karbonat rame yaitu yang unrame juga ini yang unrame tidak ada apa namanya tidak ada barriernya disini selupnya kurang dari satu derajat ini juga sama sampai ratusan kilometer disini ada daerah yang sedimen yang terangkut ini diindapkan di downslope ini bisa membentuk endapan-endapan yang positif semacam mount seperti itu dan yang terakhir adalah isolated carbonate platform yaitu carbonate platform yang terpisah di daerah terutamanya ini ada besin disini ada besin dan disini kemudian berkembang isolated platform biasanya ini bisa berupa apa namanya basement high dan sebagainya ya seperti itu nah kalau kita lihat apa lingkungan pengendapan yang berkembang disana terutama di daerah tadi yang shelf biasanya nanti disini akan berkembang apa yang namanya shelf margin barrier rift jadi disini riftnya yang berkembang disini ya terumbunya berkembang disini nanti dia bisa di apa namanya itu bisa didistribusikan hancuran-hancuran dari rift ini oleh proses gelumbang relatif apa namanya bagian sini back rift maupun yang diindapkan lebih dalam ke bagian for if sini ya for if dengan sistem yang bermacam-macam ya pembentukannya seperti ini nanti ini ada trip teman-teman yang ada back rift kemudian ada rift front disini ada for if yang membentukkan apa namanya itu ini yang terkait dengan rift ya jadi nanti ini ada kalau kita lihat disini berkembang frame stone paper stone band stone mungkin disini dan sebagainya ya prinsipnya karena grand stone raston mungkin dibawahnya sini seterusnya jadi ini ada beberapa indikasi kemungkinan apa namanya kalau nanti kita lihat secara klasifikasi asosiasi yang berkembang batuan-batuan karbonatnya yang ada disini apa termasuk juga yang dibawah sini ya ini juga asosiasi terkait dengan batuan karbonat yang berkembang di lingkungan rift ini ya dari daerah sekitarnya berdasarkan penamaan atau klasifikasi dari umumnya yang dipakai adalah klasifikasi danem dan juga embrik roven nah ini rift yang tidak berasosiasi dengan apa namanya itu daratan ya biasanya terpisah bisa berupa bank seperti ini ya yang seperti ini yang dia perkembangannya mungkin dia akan mengikuti pola naik turunnya apa namanya muka air laut secara umum ketika ini apa namanya misalnya terjadi si level change ya ini originasi level jenis seperti ini ketika turun-turun dia akan relatif berkembang ke samping dan kalau ini stable terus seperti ini maka dia akan terbentuk satu rift yang cukup lebar sementara kalau ini kenaikanannya cepat maka kita akan mendapatkan puncak-puncak rift yang seperti ini yang terpisah di tengahnya nanti ada lagun biasanya daerah-daerah yang berkembang di bank yang tidak berasosiasi dengan ada daratannya mengingatkan kembali mengenai klasifikasi yang biasa kita pakai di dalam karbonat dan itu adalah klasifikasi grabau biasanya diaplikasikan untuk apa namanya outcrop atau enhancement kemudian klasifikasi danem yang dilanjutkan dengan klasifikasi embrik roven dan klasifikasi fall just untuk mengingatkan saja klasifikasi grabau ini mulai dari kalsirudit untuk yang kasar kalau karenit kalsirudit kalsipulverit untuk yang sudah mengalami kristalin dan juga organik limestone ini penamaan sekali lagi sangat cocok untuk penamaan di lapangan atau handspacement kemudian klasifikasi yang lain ini klasifikasi danem berdasarkan apa teksturnya untuk terutama di yang halus ya ukuran sampai dengan mat sampai dengan pasir kemudian yang originalnya ada ikatan seperti poundstone yang sudah menjadi kristal menjadi kristalin kemudian oleh embrik roven dikembangkan khusus untuk yang poundstone itu menjadi tambahan bevelstone bandstone framestone sesuai dengan jenis-jenis organisme yang dominan disana sementara yang greenstone yang semacam tanda petik plastik itu untuk yang fragmentnya atau alochemnya itu berukuran lebih besar dari 2mm berupa flatstone dan ruststone seperti ini nanti klasifikasi embrik roven lebih komplit lagi mulai dari matstone, backstone, backstone, greenstone, flatstone, ruststone untuk yang kasar kemudian ini yang relatif tanda petik relatif nanti akan berkembang di daerah rift atau terumbu yaitu poundstone, bevelstone, pinestone dan framestone kemudian yang sudah berubah semua menjadi kristal atau menjadi kristalin karsit adalah batu gampeng kristalin ya ini klasifikasi Falk ya yang lebih banyak mempertimbangkan proporsi antara kalsit dan mikrit terhadap alochemnya misalnya kalau alochemnya kita pahami sebagai dominannya intraklas kita akan lihat saja ada dominan separiklasit alochemikritnya kalau separikalsit namanya akan berubah menjadi intrasparit kalau mikrit menjadi intramikrit, kalau yang banyak fosilnya biasanya bio, apakah biosparit dan biomikrit nah ini kemudian digunakan klasifikasi ini untuk menginterpretasi mekanisme sedimentasi oleh gendal yang mulai dari klasifikasi juga apa namanya yang paling dominan mikrit itu biasanya yang diinterpretasi sebagai lingkungan pengendapan yang paling tenang sementara yang sudah rounded yang besar-besar ini ini sudah berubah menjadi separit ini yang tidak ada megritnya megritnya sudah berubah menjadi separit ini relatif dia apa namanya aktivitas gelombangnya tinggi ini energinya rendah ini dimanfaatkan untuk interpretasi lanjutan oleh gendal nah di berbicara mengenai reservoir batuan karbonat maka satu hal yang paling yang paling berpengaruh terhadap kualitas petrofisik batuan apa reservoir karbonat adalah proses diagnosis yaitu proses yang terjadi pasca sedimentasi ya sebagaimana kita ketahui proses yang terjadi pada batuan karbonat itu setelah kompaksi setelah kompaksi sementasi kemudian ada coba proses mikritisasi kemudian ada bentukan bentukan dolmitisasi kemudian ada pelarutan kemudian ada otogenesis dan sebagainya itu proses-proses yang terjadi pada batuan karbonat jadi kalau kita berbicara mengenai kompaksi di batuan karbonat itu ada dua macam yaitu kompaksi fisik dan kompaksi kimiawi kalau kompaksi fisik sebagaimana yang kita ketahui ya pemandatan karena boreal karena pembebanan sehingga ini menyebabkan apa namanya batuan lebih padat volumenya lebih kecil tapi densitasnya lebih besar karena juga airnya akan hilang dan kemudian terjadi reorientasi butir sementara yang antar butirnya bentar butirnya nanti menjadi yang poin kontak berubah menjadi long contact kemudian concave convex ini untuk beberapa mineral-mineral atau green atau alogem yang dominan di sana seperti ini ada boreal kemudian semakin dalam borealnya semakin dalam borealnya terjadi kontak-kontak seperti ini sementara kontak kompaksi kimiawi itu pemadatan akibat adanya disolution adanya pelarutan di sepanjang batas perlapisan sehingga membentuk struktur styloid jadi pemadatannya itu karena adanya pelarutan di batas-batas perlapisan kemudian perlapisannya itu menjadi batas-batas yang tidak jelas menjadi bentuknya itu seperti kontak sujal itu tapi itu untuk batu gamping disebut sebagai styloid ini sementasi sementasi itu berjalan sejak awal sebenarnya kita pahami sementasi itu pengisian poli-poli oleh pertumbuhan mineral-mineral autigenik utamanya kalau di batu gamping ya adalah tumbuhnya mineral-mineral kalsit sebenarnya ya nanti terbentuknya separi kalsit baik yang primer maupun yang sekedar pembentukan separi kalsit awal itu terjadinya di ini di zona pengendapan zona 1 dan zona disolusi zona 2 ini jadi di daerah awal-awal pembentukannya ini akan terjadi apa namanya sementasi ya sementasi tapi kemudian pada proses selanjutnya dimana proses diagenesis terjadi ya mulai dari apa namanya itu proses diagenesis terjadi ini ada 3 stage yaitu eogenetik mesogenetik dan teleogenetik eogenetik itu awal pembebanan awal pada batu gamping kira-kira sampai kedalaman 100 meter saja di atas permukaan sampai 100 meter ini apa yang terjadi ini di sana ada proses-proses oksidasi bioturbasi aktivitas bakteria ya itu menyebabkan sedikit sementasi maupun kemudian dia apa namanya pada rezim berikutnya yang sudah semakin dalam rezim mesogenetik 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 lebih dalam di sini kemudian ini kira-kira sampai kedalaman 10 ribu yang tentunya dia akan mengakibatkan reduksi porositas ini waktunya sudah sampai durasinya sampai 100 ribu tahun kemudian teleogenesik itu adalah ketika kita apa namanya batu gampingnya itu lebih dekat ke permukaan lagi kemudian terjadi uplifting ya ini adalah proses teleogenetik prosesnya nanti justru erosi dan pelabukan yang di atas yang banyak terjadi nanti ada proses-proses jadi apa yang terjadi di agenesis awal ini masih dipengenuhi proses permukaan terjadinya di lingkungan di agenisnya di meteorik kreatik meteorik fadus selur di meri dan sebagainya kemudian yang mesogenetik itu nanti di zona boreal kalau yang teleogenetik kembali lagi di atas meteorik kreatik dan meteorik fadus kita akan lihat apa sih fadus dan kreatik seperti ini ya fadus zone itu adalah zona yang di atas apa namanya water table ini sementara yang kreatik itu di bawahnya jadi di zona fadus zone itu lebih banyak akan terjadi pelarutan yang utamanya pelarutan pembentukan poli-pori sekundar dan sebagainya ini zona fadus ya kemudian yang di apa namanya di kreatik ini juga akan terjadi proses-proses apa namanya pelarutan dan sementasi ya kalau kita lihat ini secara detail proses yang kira-kira terjadi ini adalah zona fadus zone kreatik ini zona boreal ini berarti ini zona kira-kira zona yang mesogenetik ini zona fadus dan kreatik ini zona awal bisa berupa eogenesis maupun teleogenesis di sana apa yang terjadi misalnya pada waktu di daerah merin awal-awal pembentukan nanti akan terbentuk semen-semen fibrous seperti ini ya ada mg calcit ada aragonit ini akan menjadi semen di sana sementara bedanya di zona fadus sama zona freatic kalau zona fadus itu semen-semennya ada di miniskus ya di antara ini mengisi kemudian ada poli-poli di antaranya tertutup kemudian kalau di apa namanya itu di zona freatic yang di bawah yang berada di bawah water table itu biasanya kalau fadus itu apa namanya itu semennya itu biasanya berkembangnya dan di bawah karena ini airnya relatif bergerak vertikal itu ke bawah ya kalau yang freatic ini biasanya berkembang secara merata baik yang di atas di samping maupun di bawah kalau di sini biasanya di atas atau di bawah isopagus ini bloki dan sebagainya ini apa namanya model-model sementasi di zona freatic dan fadus sementara kalau yang di buriel ini nanti akan terbentuk apa namanya pressure solution ya bagaimana dia terjadi karena apa namanya sementasi terjadi karena tekanan dan pertambahan suhu sehingga mineralisasi terjadi pada zona-zona yang tekanan tingginya itu akan menjadikan kompaksi sementara tekanan yang di sampingnya akan menjadi apa namanya justru pertumbuhan kalsit di samping-sampingnya seperti ini ini biasanya di daerah yang penting perlu kita ketahui bagaimana akibat dari diagnosis itu terhadap reservoir karbonat misalnya ini kalau selalu dibandingkan antara porositas dan permeabilitas apa yang terjadi ya apa yang terjadi dari dua hal ini pertama pada saat pengendapan awal itu batuan akan mempunyai porositas permeabilitas yang sangat tinggi ya porositas dan permeabilitasnya yang sangat tinggi begitu terjadi ada kompaksi maka akan terjadi penurunan apa namanya porositas secara drastis di sana penurunan porositasnya hampir sampai 50% tapi permeabilitasnya murah sedikit begitu terjadi sementasi maka porositasnya itu itu akan sangat turun sekali nah dia akan menjadi lebih bertambah porositasnya itu ketika terjadi licing dari semen ya licing ini proses diagnosis ini pelarutan dari semen-semen itu tidak ada porositas lagi kalau kemudian apa namanya licingnya itu pada butiran-butiran maka dia justru porositasnya akan menjadi lebih besar ini seperti ini tetapi apa namanya diagnosisnya permeabilitasnya itu menjadi jelek karena ini tidak sering terkoneksi ini yang bagus kalau ini ada fracturing di sana itu akan menambah permeabilitas kembali masih di sini jadi kalau kita lihat porositas dan apa namanya kedalaman ya di sini terjadi primary porositynya ini terjadi awal-awal pada saat pembentukan terjadi kompaksi maka akan terjadi penurunan porositas kemudian sementasi juga semakin menurun terjadinya diagnosis jadi licing akan memperbesar porositas tetapi kalau terbentuknya metrik yang baru ini justru akan menjadi permeabilitas apa namanya porositasnya turun fracturing pada dasarnya itu sedikit mempengaruhi penambahan porositas tapi dia akan lebih banyak menambah permeabilitas nah ini kalau kita lihat bagaimana efek diagnosisnya sekali lagi pada awal-awalnya pengendapan ya terjadi semen jadi semen itu kemudian awal kompaksi di burial kemudian terisi oleh minyak maka sementasi akan berhenti tapi kemudian kalau berlanjut dia akan semennya akan semakin lanjut ini yang awal-awal ini kompaksi ini porositasnya akan hilang menjadi hilang lagi setelah terjadinya semen nah ini juga demikian kalau ini berlanjut tetapi kemudian mengalami solusion pelarutan dan sebagainya ini kemudian terisi oleh minyak maka dia akan cukup bagus sebagai porositas ini cukup bagus sebagai reservoir baik ini yang salah satu apa namanya batu gamping yang sangat bagus sebagai reservoir itu adalah apa yang kita sebut sebagai colgi limestone ya colgi limestone itu adalah migritic limestone tapi isinya itu adalah apa namanya debris dari plankton dari plankton-plankton yang sudah mati itu kemudian terkumpulkan di situ kemudian dia larut itu biasanya dia akan menjadi larutnya maksudnya dia secara diagnis mengalami apa namanya dissolve gitu ya jadi dia apa namanya akan ringan sifatnya akan ringan ya low mg kalsit warnanya putih sini lihat ini porositasnya bisa sampai 50% ya dengan permeabilitynya itu sampai 12 ml cukup bagus ya ini ini ada fosil kontennya dan dia jelasnya bereaksi dengan ACL ya kalau kita lihat ya awal dari karakteristik batu gamping itu di awal-awal pengendapan dia mempunyai apa namanya sense size 50% lima 80% itu akan turun karena sementasi kompaksi dan juga pressure ya pressure kemudian dia akan bertambah karena dissolution pelarutan dolumitisasi dan juga fracturing jadi ini prinsipnya seperti itu dia akan cepat menurun porositas permeabilitasnya pada dia genis awal pembatuan tetapi dia akan bertambah porositas permeabilitasnya itu karena pelarutan dolumitisasi dan juga fracturing ya nanti sudah kita pahami porositas itu ada yang primary awal dan secondary genetik tectonik ini saya pikir sudah kita pahami untuk mendapatkan apa namanya mengawetkan porositas primary yang baik itu misalnya dia ya kalau bisa mempunyai inisial awal porositas yang bagus kemudian terhindar dari cementasi total dan juga apa namanya itu terhindar dari kompaksi secara mekanik maupun kimiawi nah sementara porositas secondary ini akan terjadi ini akan terjadi bila terjadi apa namanya itu terjadi pelarutan dari mineral yang tidak stabil kemudian meninggalkan cetakan ya kemudian adanya tension fase kemudian terjadinya fracturing ya adanya tension tarikan kemudian menjadikan fracturing ini juga akan menjadikan porositas bertambah dan yang ketiga itu kemungkinan adalah pertukaran mineral terutama adalah proses dulumitisasi ini 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 ada menurut skofin ada 8 jenis porositas intrapartikel interpratikel enhanced primary dan sebagainya ini sampai styloid ini juga sementara untuk chuck and prey dan 70 ini interpratikel itu berarti porositas diantara butiran intrapartikel itu porositas di dalam butiran-butiran fenestrali itu porositas yang terbentuk diantara micrate ya ini dan seterusnya ini ada framework berkembang shelter dan sebagainya fracturing yang ini yang fabric selective itu maksudnya terpilih ini yang larut terpilih saja matriknya saja atau greennya saja begitu nah ini seperti modik ini seperti cetakan ini ya cetakan bisa tidak ini breksiasi terjadinya boring dan sebagainya nah kalau kita lihat selanjutnya itu bagaimana beberapa hubungan antara permeabilitas dan porositas di pada batu reservoir batu gamping itu bisa dilihat di sini untuk reef ya untuk reef itu biasanya porositasnya between 3 sampai 12 tetapi permeabilitasnya bisa sampai hampir 1 darsi ini untuk beberapa ortic limestone misalnya ini untuk dolomit ini untuk colky kalau anda lihat ini colky itu yang paling bagus dia porositasnya 20 sampai bahkan 35% dengan permeabilitas sampai 100 ml darsi kalau yang ini fine grain friable ini ya sama lasen yang halus tetapi karbonatan begitu nah ini bagaimana kita mengidentifikasi batuan karbonat ini yang sering akan kita dapatkan nanti untuk identifikasi interpretasi dengan data logging data well logs itu pertama kita sifatnya batu gamping itu mestinya dia karena tidak mengandung serpeh ya dia secara secara genesehnya kan dia terpisah dengan genesehnya silisi plastik jadi kalau ada batu gamping itu mestinya serpehnya atau klinya itu akan rendah sehingga biasanya gamma raynya akan bernilai kecil kemudian akan kita lihat densitasnya densitas batu gamping itu cukup tinggi 2,6 sampai 2,8 ini kalau kita lihat dari reader ini beberapa jenis apa namanya densitas ya kita bisa memilihkan quors itu 2,65 sensor dengan porositas 10% turun mestinya batu gamping yang tanpa porositas itu 2,7 tapi kalau porositasnya itu bertambah dia akan turun 2,5 atau 2,6 dolomit akan lebih besar lagi 2,8 kalau ada porositas 2,6 jadi kira-kira nanti densitasnya sekitar ini 2,6 sampai 2,8 untuk limestone maupun dolomit bandingkan dengan yang lain jadi prinsipnya gamma raynya akan kecil tapi densitasnya akan tinggi ya kalau kita lihat seperti ini ya ini ini yang rendah-rendah ini kalau dari dibandingkan yang kort deskripsinya ini oid ini wiki wiki ini menjadi agak lebih besar nilai gamma raynya karena wiki kemungkinan dia sebagai ada ikutan pengontor-pengontor dari survey kemungkinan seperti itu jadi ini apa namanya termasuk yang madstone kemungkinan dia campuran dari surveynya akan menjadi lebih besar jadi kira-kira kalau kita lihat refleksi gamma raynya seperti itu nah ini kalau dilihat dari log akustik ya ini log akustik kita ketahui bahwa dia adalah waktu yang diperlukan untuk gelombang lewat di sana dalam satuan microsecond per feet atau microsecond per centimeter yang mempengaruhi apa yang mempengaruhi itu adalah batuan polisitas dan tipe poli ini yang mempengaruhi prinsipnya adalah prinsipnya yang mempengaruhi juga densitas semakin tinggi densitasnya juga akan semakin cepat batuan itu merambat nah ini beberapa apa namanya densitas waktu transit batuan di beberapa batuan yang mengandung mineral ini kalau batuannya lumiasi kalsit batu gamping dolomite anhydrite gipsum ini seperti ini kuarsa 56 ini menunjukkan bahwa semakin tinggi densitasnya juga akan semakin cepat waktu yang diperlukan atau semakin yang cepat waktu yang diperlukan time time travelnya ya seperti ini ya ini misalnya ini gamma raynya suatu ketika tinggi suatu gamma raynya suatu ketika tinggi ini menunjukkan dia kemungkinan ada campuran shield shield itu mungkin adalah apa namanya memiliki kandungan kuarsa yang lebih besar jadi sonicnya yang diperlukan juga akan semakin tinggi ya sonicnya juga akan semakin cepat travel timenya itu semakin cepat untuk jarak setiap jarak cm-nya nah untuk mengetahui apa namanya jenis litologi kadang-kadang banyak dilakukan dengan cross-plotting antara porositas permeabilitas dan disini contohnya itu antara porositas dengan DT-lock sonic-nya untuk beberapa batuan ya seperti ini limestone, dolomite, sandstone ini plottingnya seperti ini sehingga nanti dari sini kita bisa mengupload dan menginterpretasi litologi yang ada dalam satu dalam satu seri itu kira-kira nanti litologinya apa berdasarkan plotting antara neutron dan DT sonic ini densitas terhadap DT ini juga bisa di plotting kan untuk beberapa apa namanya jenis litologi yang ada di sana ini jenis-jenisnya yang tadi mulai dari ini saya pikir sama tadi antara dolomite, limestone, dan sandstone ini dolomite, limestone, dan sandstone kemudian ini cross-port loxonic dan porositas menunjukkan nilai neutron akibat adanya gipsum ini gipsum efek ini jadi ini kemarinnya juga semakin tinggi jadi ada kalau gipsum itu kan garam-garam yang ada apa namanya kaliumnya ya natriumnya itu jadi dia cukup menjadi besar kaliumnya naik jadi ini kemungkinan juga akan berpengaruh sebaik harapan agamarinya tinggi seperti itu ya ini juga banyak cross-port cross-port yang lain yang dilakukan untuk interpretasi apa namanya limestone dolomite ya sel ini apa namanya untuk melihat variasi nilai-nilai apa namanya akustik ataupun nilai-nilai petrofisik dari batu gambing yang ada ini untuk melihat dari apa namanya itu log FMI dari imaging ya ini kalau batu gambing biasanya akan terlihat adanya apa namanya polisitas-polisitas sekunder yang besar termasuk polisitas pagi dan sebagainya seperti ini 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 adanya lubang adanya collapse rexia dan sebagainya itu antara ini ini ada lubang yang cukup besar ini kemudian ini nampak sebagai bexia yang oleh bexia ini polisitasnya akan terutama permeabilitasnya cukup besar ya saya lihat demikian untuk reservoir batu pasir kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih